Intro Gini aja bun Hello everyone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back again with me with Bunda Nella Oke, today's video I'm going to give you a tutorial How to make a simple windmill Bagi teman-teman yang kurang tau apa itu windmill Windmill itu adalah salah satu bangkit listrik tenaga angin Hal ini kita akan membuat salah satu miniaturnya Dan teman-teman juga harus tau bahwasannya Windmill ini menggunakan prinsip pesawat sederhana Masih inget gak kira-kira pesawat sederhana yang mana ya? Ya, betul Pesawat sederhana yang keempat Yaitu gear Atau roda berporos Tanpa berlama-lama lagi Sekarang teman-teman langsung aja ke videonya Let's check it out Oke, jadi ini alat dan bahan yang kita butuhkan Ada swatip Lem tembak Gunting Cutter Ada isi lem tembak Pensil Penggaris Kabel Sama ada lem Dan juga si turbinnya Ya Proflor Ini juga ada kertas Kalian butuh Dan ada sedotan untuk menghias Oke Itulah alat dan bahannya Nah ini ada rangkanya Rangka rumahnya Kalian butuh atap Dengan ukuran yang sama Terus ada dinding juga Depan dan belakang Dan ada juga Rangka yang lainnya Ini ukurannya tolong langsung di pause aja ya Sekarang Jangan lupa untuk di pause Ini ukurannya Nah silahkan di pause Ini ukurannya ya Dari cm ukurannya Oke Jadi ini adalah salah satu cetakan Dari pembuatan tiang atau tower Si baling-balingnya Jadi teman-teman bikin 4 gitu Ukurannya 5 Nanti bakal ada ukurannya Yang di atas 2 cm Kita bikin 4 Nah ini dia ukurannya Bisa teman-teman screenshot ya Dalam ukuran cm Oke Kalian bikin 4 Nah kalau sudah membuat cetakan Seperti menggunakan pensil dan penggaris Teman-teman bisa langsung potong Dengan cutter Nah ini bunda sedang coba Untuk potong dengan cutter Teman-teman harus hati-hati ya Dalam memotongnya Nah ini langsung disesuaikan aja Terus langsung dipotong deh Hati-hati Menggunakan cutternya Ini bunda percepat aja Nah ini baru satu Nah seperti itu Terus yang 2 Yang kedua Yang ketiga Jadi bentuknya kayak trapezium gitu ya Bukan segitiga Nah seperti ini Nah kalau seperti ini Bisa teman-teman lihat Ada 4 ya Itu untuk towernya Dan 2 untuk penutup bawah dan atas Nah ini ukurannya bisa teman-teman langsung screenshot Oke Oke Nah sebelum merangkai bagian-bagian dari rangka rumah Disini bunda ingin hias dulu jendelanya dengan menggunakan bingkai Ini bingkai yang bunda buat dari kertas warna ya Bunda bikin Terus bunda juga bikin hiasan pintu Dan hasilnya akan seperti ini Nah kalau sudah teman-teman langsung siapkan saja Dipanaskan lem tembaknya dengan cara mencolokkan pada listrik Tapi hati-hati Nah kalau udah kayak gitu Kalian langsung aja tempelkan ya Lem tembaknya Terus langsung dipasangkan aja deh Di bagian depan rumah Seperti ini Teman-teman harus make sure Jangan sampai ada bagian yang tidak tertempel Ya Takut-takutnya nanti copot Nah kayak gini dirapihkan Satu-satu Ya Pelahan aja Sampai rapih Nah kalau sudah seperti ini Kita tempelkan bagian yang lainnya Oke ini bunda pecepat aja ya teman-teman Kayak gini Satu-satu Dipasang Nah selesai Nah kalau sudah selesai Teman-teman langsung ambil satu kardus baru Yang masih belum dipotong-potong Lalu kita tempelkan Lem tembak Rumahnya itu ke atas Karbon Oke Nah sekarang kita langsung saja Masuk ke pemasangan tower Ya Pemasangan tower itu Kita pasangin satu-satu Kayak bagian rumah-rumah tadi Seperti biasa teman-teman Kita pasangkannya akan Seperti ini Ya lalu kita langsung saja Kasih lem tembak Hati-hati Seperti biasa menggunakan lem tembaknya Perlahan aja Dan sedikit-sedikit aja Setelah itu kita pasangkan Seperti ini Oke Dirapihkan Jangan sampai ada yang bolong Jangan sampai ada Bagian yang belum Terpasangkan lem tembak Oke Dirapihkan satu-satu Nah kalau sudah Sisi lainnya pun sama Ya dipasangkan juga Satu-satu Seperti ini Yang rapih ya teman-teman Oke Nah kayak gini Perlahan aja Satu-satu Make sure Jangan sampai ada lem tembak-lem tembak Yang tersisa disitu Jadi sama teman-teman Dirapihin juga Kayak bunda Nah kayak gini Nah kalau sudah teman-teman langsung Siapin kabel Ya Kabel merah sama hitam Tapi sebelumnya Teman-teman mesti Ngebolongin Salah satu sisi Tower yang panjang Lebarnya tuh yang lebih lebar Nah kayak gini Bolongin Sekitar setengah senti aja Ukurannya Per segi panjang Dikunting aja Nah setelah kayak gitu Teman-teman bisa langsung Masukin kabel Dan bisa langsung Tutupin Bagian bawah Towernya Dengan menggunakan Kardus yang tadi Yang ukurannya 5 x 5 cm Nah seperti ini Ditempel Pakai lem tembak Oke Itu ada space sedikit Yaudah gak apa-apa ya Yang penting Tertutup aja Dengan rapi Oke Nah seperti ini teman-teman Ini bisa langsung Teman-teman masukin Kabelnya Atau kalau misalkan Mau tau tutorial Gimana cara masukin Kabel Nanti bunda Kasih sebentar lagi Nah ini bagi teman-teman Yang belum masukin Kabel Bisa teman-teman masukin Secara manual Seperti ini Nah terus Disama panjangkan Ditarik-tarik Mudah Oke Itu masingin kabel Sekarang kita akan Memasakkan generatornya Tapi sebelum itu Kita harus Remove Pelindung kabel Tapi jangan menggunakan Gunting Jangan ya Kita harus pakai Jari aja Karena ini kabelnya tipis Cara ya Kalian hitung Sekitar 2 cm Terus kalian Cubit Pakai kuku Si kabelnya Cubit sekuat tenaga Setelah itu Ditarik aja Bagian karetnya Nah kalau udah Nanti akan keluar Seperti ini Kawat-kawat Tembaga Yang warna emas Setelah itu Kalian Perintir-perintir aja Sampai Serabut-serabut Kawat tersebut Menjadi satu Nah nanti Yang bagian Paling ujung Kalau misalkan Masih bentuk serabut Kalian gunting aja Sedikit Agar Kita bisa dengan mudah Memasukkan ke generator Nah seperti ini Terus kita bagian Lakukan juga Di kabel warna merah Kalian ikur dulu Samakan panjangnya Setelah itu Kalian cubit Ini maaf Agak lama nih Pas nyubit yang warna merah nih Karena Guna agak kesusahan Tapi intinya Kalian cubit aja Sampai Si Pelindung karetnya itu Terlepas Oke Kalau kalian sudah Terlepas ke ini nih Kita langsung Perintir-perintir lagi Sampai Serabut-serabut Kawatnya itu Bersatu Ya Seperti ini Diputar-putar terus Diputar-putar terus Oke Bersihkan sampahnya Seperti biasa Dibuang aja Nah Kalau sudah seperti ini Kita langsung aja Pasangkan Ke Generatornya Oke Kita ambil Generatornya Ya Kalian langsung aja Dicari di kit kalian Nah ini generatornya Jangan lupa Didekatkan juga Si solatip hitamnya Ya Nah Bagi gini Cara memasukkannya Setelah teman-teman gunting Sedikit bagian ujungnya Teman-teman langsung aja Masukkan ke bagian lubang Yang ada di Generatornya Ini karena Bunda masih belum Menyatu ya Jadi Bunda perintir lagi Dan kalau bisa Kalian gunting aja Ujungnya kayak gitu Biar Mudah Memasukkan ke bagian Lubangnya Nah Kayak gitu Dimasukkan aja Kayak masukkan benang ke jarum Setelah itu Teman-teman langsung Lipat Kawatnya Seperti itu Kalau sudah dilipat Diputar Nah Seperti itu Ya Dilipat Seperti ini Terus direkatkan Ini jangan sampai Dia lepas ya Jadi kita akan pakai Pelindung nih Biar Gak lepas Kita akan menggunakan Solatip hitam Tapi kita pasangkan dulu juga Yang bagian hitam sama merah Ya Nah Kalau sudah seperti ini Kita langsung saja Dilindungi Menggunakan Solatip hitam Sedikit aja Gak usah banyak-banyak Sekitar 1,5 cm Juga cukup Nah Cara pasanginnya Seperti itu Ya Ini akan membantu Mereka tetap Rekat Dan akan melindungi Juga dari Listrik Walaupun listriknya juga Tidak akan terlalu banyak Tapi tetap kita harus Lindungi agar tidak mudah Lepas Seperti ini Oke Ini Kita put Like this Oke Jadi si ininya tuh Disimpan Sebelah sini Agar nanti kita Bisa masukkan ini Kedalam Sini Gitu ya Ini sebelah sini Dan Yang bagian sininya pun Harus yang lebih Memanjang Oke Jadi kita sekarang Akan tutup ini disini Seperti ini Tapi kita akan tutup dulu Pakai ini Kita tutup Sebelah sini Kita Sediakan space Ini Sediakan space Oke Oke sekarang kita akan Menutupnya Dengan kita tempe Kalem tembak Kalau sudah seperti itu Kita langsung pasangkan deh Si generatornya Pengguna kalem tembak juga Nah pasang dengan kuat Seperti ini Dalam merangkai lampu LED Teman-teman Membutuhkan Kabel ini Tapi kita cuma Pakai salah satu Bagiannya aja Nah yang ini Kita buang Kita pakai salah satu bagian Yang ini bentuknya ya Jangan sampai salah ya Nah kalau sudah Kita sekarang Melakukan hal yang sama Pada kabel yang tadi Kita remove Tapi kita pakai gunting sekarang Soalnya Karetnya Lumayan tebal Kita Sedikit-sedikit Guntingnya Kalau sudah sedikit-sedikit Kita langsung tarik Seperti ini Awas jangan sampai Si kabel Kawatnya itu Tergunting ya Nah kalau sudah seperti ini Kita pasangkan merah dengan merah Seperti tadi Di pelintir-pelintir Merah dengan merah Pelintir seperti ini Dililit terus Seperti ini Nah terus kita pakai pelindung Si solatip hitam Nah seperti ini Sedikit aja solatip hitamnya cukup Nah ini sudah terlindungi Kalau sudah seperti itu Kita jangan dulu pasangkan hitam dengan hitam Tapi kita pasangkan terlebih dahulu Si lampunya Karena kita akan menggunakan rangkaian seri Dalam pemasangan lampu ini Bukan pakai rangkaian paralel ya Ini adalah salah satu contoh dari rangkaian seri Nah disini bunda cuma pakai dua lampu Karena bunda cuma punya dua lampu Teman-teman kan ada tiga lampu tuh ya Teman-teman bisa pasangkan tiga-tiganya Sama Caranya seperti ini Jadi dua lampu diginiin Caranya diseriin Teman-teman pasangkan pada lampu Terus dilindungi juga Pakai kabel hitam Terus bagian sisinya juga Dipasangkan juga Biar mudah Kayak tadi dulu ya Dibengkokin dulu si kabelnya Nah kayak gitu Pasangin Pelintir-pelintir Dililit Setelah itu Dilindungi lagi Pakai solatip hitam Oke Udah deh Teman-teman bisa masangin ini dua-duanya ya Tiga-tiganya Nah untuk yang ini Kita langsung aja dicolokin kayak gini Tuh Simple Nah kalau sudah seperti ini Kita langsung pasangkan si baling-balingnya Yang hijau ini Nah cara masanginnya Tinggal langsung pasangin aja kayak gitu Ya Setelah itu kita coba testing Apakah berhasil Dengan cara meniupnya Kalau ternyata berhasil ya Kalau teman-teman coba tiup baling-baling Dan lampunya menyala Berarti sudah berhasil Terus ini opsional ya Teman-teman Gue disini tambahkan beberapa aksen Untuk kaca jendela Menggunakan kertas tipis Oke sebelum pasang LED Disini bunda masukin dua LED-nya Terus Bunda coba tempelkan si towernya Ke cardboard bawah Nah setelah itu kita rapihkan Seperti ini Jadi ada satu yang di dalam Ada satu yang di luar Kalau teman-teman pasangin tiga-tiga LED-nya Berarti dua yang di dalam Satu yang di luar LED-nya Agar terlihat gitu Saat kita coba percobaannya Nah setelah itu kita tambahkan Kita pasangkan atapnya Jangan mencong-mencong ya Pokoknya dipas-pasin aja Terus atasnya bunda pakai Hiasan lagi Berupa sedotan Agar terlihat lebih rapi Selesai Oke jadi ini adalah hasil akhir Dari windmill Atau pembangkit listrik tenaga angin Bisa lihat ya Baling-baling atau gear roda berporo Saat terputar Itu membuat lampunya menyala Teman-teman bisa tambahkan beberapa hiasan Yang bebas terserah Kasi teman-teman Oke Oke itu tadi video tentang Bagaimana cara membuat Windmill eksperimen Windmill sederhana Ataupun miniaturnya Terima kasih sudah menonton video ini ya teman-teman Udah ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.